Jangan terasa hari raya Idul Fitri sudah akan tiba Buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan pulang kampung ataupun perjalanan mudik Disini ada informasi tips rumah aman pada saat ditinggal mudik Yang akan dijelaskan oleh Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Pembakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Bapak saya Cek itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebaran 2022 tinggal beberapa hari lagi Di tahun ini pemerintah secara resmi mengizinkan masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan mudik lebaran Nah bagaimana agar kita dapat meninggalkan rumah kita dengan aman saat melaksanakan mudik lebaran Berikut ini tip agar rumah kita aman saat ditinggal mudik lebaran Yang pertama cabut alat-alat yang terhubung dengan keristrikan Seperti pipi, jet pump, dispenser dan lain sebagainya Yang kedua, pastikan kompor dan gas mati Agar lebih aman jika regulatornya dilepas Yang ketiga, ditipkan hewan peliharaan Anda ke pet shop atau orang kepercayaan Anda yang tidak mudik Dan yang keempat, menginformasikan kepada RT Petugas Keamanan Lingkungan bahwa Anda dan sekeluarga akan melaksanakan mudik lebaran Dan yang terakhir, yang kelima, ditipkan kunci rumah Anda kepada tetangga Agar jika terjadi sesuatu hal darurat, tetangga Anda dapat membantu kendala yang terjadi Demikian tip aman meninggalkan rumah saat mudik lebaran Semoga Anda dan keluarga dapat pulang melaksanakan mudik Bertemu dengan sanak saudara dengan aman dan nyaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh